Ini dia merasakan, di luar sama kemarin gue yang udah buat polisi, hari gue saling, ini dia merasakan, orang itu mati, karena dia punya pengetahuan, 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 atau melakukan, atau melihat. Kenapa? Itu kan peristiwa empirik, sifatnya, nyata. Dan itu lah yang sebut komunikasi. Karena waktu itu berapa komunikasi, harus komunikasi. Jadi kalau anda di tengah-tengah ekonomi, pasti jangan. Karena paham. Jangan sebarang, kan awak pakai jenang bahan-bahan bahasa Inggris, sementara kita, structure dan driver bahasa Inggris, buruk. Gak bisa. Jangan cerita-tentang. Kalau ada bagaimana praguari demo Pelampung, kita belum pernah naik pesawat. Gak bisa. Nah, itulah. Harus komunikasi. Itu saya kira. Berkelompong bukan sesuatu yang mudah. Pariabelnya baik. Pertama, grup itu, dia harus memanage di luar panggung. Akur mulu. Gitu gak? Kalau jiwa hatunya gak akur, bubar-bubar sebelum lucu. Jangan. Baru di atas panggung, manajemen di atas panggung. Membagi yang perang. Sebagai hati. Kotir yang lucu. Kok buat lu doang yang lucu yang gua enggak? Itu artinya kesadaran. Artinya bahwa kesadaran tuh. Kalau dalam bahasa karat, lu bahasa tradisional. Gua yang mancing, gua yang nepak. Gua yang gemis. Pulang ini kayak gitu lah. Harus ada orang yang mau berkorban untuk tidak setuju. Tetep nih. Contoh. Di kuartet jaya. Kalau gak ada edusun, saya kira bing selambut juga gak jalan. Kalau gak ada herikoko, jalal. Dan susi sunarnya juga. Kalau gak ada cahyono, jojo juga gak lucu gitu loh. Nah. Ini sebuah kesadaran di atrika. Berangkuan di atas panggung. Karena tadi saya pengen terserah. Bawa itu. Kalau aku harus eh, aku. Ternyata tahu di darat sekarang. Begitu saya jadi mie ingin orang, aku tahu. Pasti tidak berdiri. Tidak perlu gak harus seperti ini misalnya. Gitu. Tapi akan lebih mudah. Berselah jadi orang bobok. Tapi wawas aja tinggi. Daripada orang. Orang tahu, orang bisa tahu. Itu teorinya. Yang kedua. Kan ada teori yang mastering. Ada yang punya teori yang deviasi. Sepertama, lebih banyak orang menggunakan teori wawas ini yang deviasi. Penyimpangan. Laki-laki pakai daster. Gak usah pelawak. Hal itu mah. Bapak lu pakai daster, gua malu kata pelawakan. Ini penyimpangan. Menirukan orang bintang. Menirukan catatan fisik orang. Tapi kalau mastering penguasaan. Anda memang kasih bahasa Inggris. Ketika anda ngomong tentang orang hidup orang Inggris. Atau orang Indonesia atau orang penyakit Inggris. Dia berterima. Gitu lah. Dia penguasaan. Penguasaan masalah. Untuk itu. Kalau menurut saya. Apalagi kita anak-anak milenial. Jadi. Anak sekolahan lah. Banding kami-kami jaman dulu. Artinya apa? Memungkintang pelawak secara cerdas. Apa-apa-apa? Jadi. Antara. Antara. Apa namanya? Antara smart. And funny. Itu witty. Itu. Gak bisa. Gak ada orang lupa.